Dongeng Bahasa Indonesia Ketika sang raja mengetahui tentang anak itu, dia sangat marah. Bagaimana bisa seorang putra petani menikahi putrinya, seorang putri? Dia menyamar sebagai tuan tanah kaya dan pergi ke rumah petani. Berbohong tentang tidak punya anak, ia menawarkan dua karung emas kepada orang tua sebagai imbalan untuk anak tunggal mereka. Pasangan itu berpikir sejenak. Mereka dengan rendah hati menolak emas tetapi setuju untuk menyerahkan anak laki-laki mereka. Mereka tahu bahwa mereka sangat miskin untuk memberikan anak mereka apa yang pantas diterimanya. Raja membawa anak itu dan menyimpannya dalam kereta yang tanpa pengawasan dan meninggalkan kota. Dia ingin menjauhkan anak itu dari putrinya. Malam itu sedang badai. Raja berpikir bahwa dia telah mengubah takdir. Tapi itu tidak terjadi. Beberapa saat setelah Raja pergi, anak itu ditemukan oleh seorang pria yang rendah hati. Dia dan istrinya tidak punya anak. Mereka menamai anak itu Leo dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anak mereka. Tahun-tahun berlalu dan Leo tumbuh menjadi anak muda yang cerdas. Suatu ketika dia melintasi hutan. Permisi Tuhan, apa kau tahu jalan ke kota Hogs? Oh, itu mudah. Ambil kiri dari pohon aneh di sana dan kemudian... Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menyingkirkannya. Begitu dia cukup dewasa, dia akan menikah dengan Putri Raja. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan dia menikahi putriku. Aku harus apa sekarang? Tunggu, aku punya ide. Dengarkan, aku punya pesan kerajaan yang sangat mendesak untuk dikirim ke ratu di istana. Nah, maukah kau membantuku? Ini sangat-sangat penting. Juga, jangan buka surat ini. Oh, aku mengerti yang mulia. Aku tidak akan membuka amplopnya. Aku akan segera pergi sekarang. Oh, baiklah kalau begitu. Semakin cepat kau sampai, semakin cepat kau akan memenuhi takdirmu. Hmm, ho, 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 ho. Leo memulai perjalanannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa pencariannya baru saja dimulai. Ia berkuda selama berjam-jam. Istana hanya berjarak beberapa menit lagi sekarang. Tapi tiba-tiba, seekor ular muncul di depan kuda itu. Billy, tetap tenang. Kemana kau membawaku? Billy, berhenti. Pada saat kuda berhenti, Leo sudah jauh di dalam kutan Jauh dari kastil Untungnya, dia menemukan sebuah rumah kecil Dia turun dari kudanya dan mengetuk pintu kayu itu Halo, namaku Leo Aku akan pergi ke istana untuk mengirim pesan penting Tetapi tersesat dalam perjalananku Bisakah aku menginap di sini untuk malam ini? Hmm... Ini rumah yang indah Terima kasih sudah membiarkanku tinggal Kau sepertinya tidak tahu siapa aku Oh, aku tahu Kau adalah si jahe Orang-orang di kota sangat takut padamu Mereka bilang kau merampok rumah Lucu karena mereka sepertinya tidak tahu rumah mana yang benar-benar kau rampok Itu karena bukan aku Baiklah, tidak peduli apa yang aku katakan Orang tidak akan pernah percaya padaku Mungkin caraku melihat itu yang membuat mereka takut Tapi mengapa kau tidak takut padaku? Ya, aku menyukai orang-orang Tetapi aku tidak mendengarkan semua yang mereka katakan Mereka mengatakan hal-hal tentang orang lain yang bahkan mereka tidak kenal Maksudku, kau membiarkan orang asing tinggal di rumahmu untuk satu malam, ya kan? Aku pikir itu murah hati Si jahe terkejut Selama bertahun-tahun tidak ada yang pernah bersikap baik kepadanya Leo makan beberapa makanan dan langsung tidur Si jahe merasa aneh karena seorang warga biasa diminta untuk menyampaikan pesan kerajaan Dia melihat amplop di jaket Leo Dia penasaran memutuskan untuk membukanya Pembawa surat ini harus segera dilemparkan ke penjara bawah tanah seumur hidup Mengapa raja meminta sesuatu seperti itu? Raja memiliki hati yang busuk Leo tidak pantas menerimanya Si jahe merobek surat itu Dia menulis pesan baru di atas kertas baru Meletakkannya di amplop kerajaan Dan meletakkan kembali di tempatnya Keesokan harinya ketika Leo mencapai istana dengan surat itu Siapapun yang membawa surat ini dia harus segera menikah dengan putri Tolong panggilkan putri Bella Bella, ayahmu berharap kau menikahi pria muda ini Apa kau setuju? Karena ini adalah takdir Segera setelah Leo dan Bella saling memandang Mereka jatuh cinta Aku ingin menikah dengannya ibu Sang ratu sangat senang Pernikahan berlangsung pada hari yang sama Leo dan Bella sangat bahagia Tapi tidak untuk waktu yang lama Ketika raja kembali dia sangat marah mengetahui apa yang telah terjadi Tapi sudah terlambat Leo adalah seorang pangeran sekarang Raja tidak mungkin mengurung menantunya di ruang bawah tanah Dia memikirkan rencana lain Oh hatiku hancur Aku tahu seharusnya aku memberitahumu ini sebelumnya Tapi putri dikutuk untuk mati pada hari ketujuh pernikahannya Hanya, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya Tiga rambut emas milik iblis Aku tidak bisa memaksamu pergi Aku akan pergi Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada istri Leo mengucapkan sampai jumpa kepada istrinya Jalannya menuju iblis membawanya ke kota besar Dan ketika dia mencoba masuk Penjaga gerbang menghentikannya Jika kau ingin masuk, selesaikan tegak-tegak ini Katakan padaku Kenapa air mancur kita ini yang pernah memberi kita anggur Sekarang tidak memberi kita air lagi Leo berpikir sejenak Aku tahu solusi untuk masalahmu Tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang Kau tahu aku sedang dalam misi yang sangat penting Dan aku diberitahu bahwa Orang yang memaksaku untuk menjawab pertanyaan Sebelum menyelesaikan pencarianku Akan berubah menjadi seekor kambing Apa pertanyaanmu tadi? Sesuatu tentang air mancur? Kenapa terburu-buru? Mengapa kau tidak memberikanku jawaban Dalam perjalananmu pulang? Oh, kau memang baik sekali Terima kasih Tuhan Leo melanjutkan perjalanan dan datang ke kota lain Penjaga gerbang bertanya Katakan padaku Mengapa pohon yang dulunya memiliki apel emas Sekarang hanya memiliki daun Leo memberinya jawaban yang sama Dan penjaga gerbang dengan senang hati membiarkannya masuk Saat Leo berpikir bahwa berbagai teka-teki aneh sudah berakhir Dia menemukan seorang tukang perahu yang bertanya padanya satu lagi Aku akan mengangkutmu ke sisi lain Tetapi beritahu aku ini Aku mengangkut orang setiap hari Tanpa ada perubahan dalam pekerjaan atau hidupku Bagaimana aku bisa berhenti? Leo menghela nafas Dan menyebutkan kambing itu kepada si tukang perahu Tukang perahu secara alami berpikir Bahwa menjadi tukang perahu seumur hidup Lebih baik daripada menjadi seekor kambing Dia mengangkut Leo ke sisi lain Dan melambaikan selamat tinggal Leo akhirnya mencapai sarang iblis Di luar, ia melihat seseorang sedang mencoba memetik mangga dari pohon Oh, maaf, aku sangat menyesal Aku tidak akan menyentuh mangga ini Aku berjanji Apa? Kau itu bukan cucuku? Fiuh, aku pikir itu adalah iblis Mengapa kau ada di sini? Sang iblis adalah cucumu? Oh, baiklah kalau begitu Bisakah kau memberitahuku di mana dia berada? Aku harus menanyakan tiga teka-teki Leo menceritakan seluruh ceritanya kepada nenek si iblis Apa? Raja berkata bahwa tiga rambut emas iblis akan mengangkat kutukan? Hahaha Raja sepertinya lebih jahat dari cucuku sendiri Hai, pemuda lugu Ayah mertuamu itu ingin kau mendapatkan masalah Itu sebabnya dia mengirimmu ke sini Tunggu Tunggu Benarkah itu? Hah, iblis itu sudah datang Aku akan senang melihat apa yang dilakukan denganmu Leo adalah seorang anak muda yang cerdas Dia berpikir sejenak dan membuat kesepakatan dengan nenek itu Sang nenek ingin menyelamatkan Leo Dan mendapatkan jawaban atas teka-teki pohon Yang ditanyakan oleh penjaga gerbang dan tukang perahu Sebagai imbalannya Dia tidak akan memberitahu iblis tentang neneknya mencoba memakan mangga Hmm, kau pintar sekali Baiklah, aku setuju Nenek sang iblis mengubah Leo menjadi seekor semut Dan menyimpannya di saku dia Ketika sang iblis datang Dia sangat lelah sehingga dia langsung tidur Nenek, apa yang kau lakukan? Oh, sungguh mimpi yang sangat mengerikan yang pernah kumiliki Aku bermimpi bahwa ada air mancur yang mengeluarkan anggur Tapi sekarang tidak ada apa-apa, bahkan setetes air Itu karena ada ketak besar yang hidup di bawah air mancur Seseorang harus menyingkirkannya Minuman anggur akan mulai mengalir Selamat malam Setelah beberapa saat ketika sang iblis sedang tidur nyenyak Neneknya menarik rambut emas Oh, apa lagi sekarang? Oh, ada yang lainnya Ada pohon yang indah ini yang menghasilkan apel emas Dan sekarang hanya ada daun saja Pohon yang malang Seekor tikus sedang menggerogoti akarnya, Nenek Seseorang harus mengusir tikus itu Oh, baiklah Kau kembalilah tidur Aku akan mencoba untuk tidur lagi Tidak, aku tahu Nenek akan mencabut rambutku lagi Jadi, ini dia Sekarang aku tidak memiliki rambut lagi untuk Nenek tarik Apa Nenek senang? Hmm, ya aku masih punya teka-teki yang lain Apa itu? Mengapa tukang perahu tidak bisa berhenti mengangkut orang bolak-balik? Dia tidak mau melakukan itu Bagaimana dia berhenti? Itu karena dayungnya dikutuk Dia harus menyerahkan dayungnya kepada seseorang agar terbebas dari itu Bisakah aku kembali tidur sekarang? Oh, tentu saja Selamat malam Sang Nenek kemudian mengubah Leo kembali ke bentuk manusia Dan menyerahkan tiga rambut emas kepadanya Leo membungku padanya dan cepat pergi sebelum dia berubah pikiran Apa kau punya jawabannya? Tentu saja aku punya Tapi pertama, antarkan aku Setelah aku mencapai sisi lain, aku akan memberikan jawabannya Si tukang perahu melakukan apa yang diminta Serahkan dayung itu ke seseorang dan kau akan bebas Selamat tinggal Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan penjaga gerbang kedua Temanku, ada tikus yang menggerogoti akar pohon Itulah alasan mengapa pohon itu tidak menghasilkan apel emas Dengan bahagia, penjaga pintu pergi ke pohon dan mengusir tikus itu Pohon itu segera menghasilkan apel emas Dengan bersuka cita, kota itu memberi Leo dua karung emas Sekarang sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan penjaga gerbang pertama Ada katak besar yang hidup di bawah air mancur Singkirkanlah dan air mancur akan memberimu anggur lagi Oh, betapa indahnya air mancur itu Kota itu juga memberi Leo hadiah dengan empat karung emas Leo menerima hadiahnya dan pergi ke istana Saat raja melihat Leo mendekat dengan karung emas Dia kewalahan dengan keserakahan Oh, menantuku sudah kembali Aku sangat mengkhawatirkanmu Katakan padaku di mana kau menemukan emas ini Leo sekarang tahu betapa jahatnya sang raja Ada seorang tukang perahu dalam perjalanan ke si iblis Yang harus kau lakukan adalah naik ke perahunya Ambil dayungnya dan cepat-cepat mendayung Ada banyak emas di seberang sana Sang raja bergegas pergi ke tukang perahu Tanpa berfikir panjang Dia mengambil dayung dari tangan tukang perahu Tukang perahu itu menari dengan gembira Dan meninggalkan sang raja sendirian Sementara itu Leo mengetahui semua tentang orang tua kandungnya Pasangan petani dan juga pasangan yang merawat Leo diundang ke istana Ramalan itu menjadi kenyataan Leo membawa kebaikan dan keberuntungan ke seluruh kota Dan untuk raja yang rakus Diakini bahwa dia masih terus bolak-balik sendirian Karena tidak ada yang pernah mau mengambil dayung dari dia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!